Dia pecah sendiri, ini torem, biji torem yang sudah pecah. Teman Ibar Tanimpar, Kodim 1507 Somlaki kembali melakukan pembibitan anakan pohon torem tanimbar. Pohon torem adalah pohon endemik yang hanya ada di Pulau Yamdena, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dan negara Brazil. Pada tahun 2017 lalu, melalui Pusat Konservasi Tumbuhan atau PTK Kebun Raya Bogor, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kodim 1507 Somlaki telah berhasil mensertifikatkan pohon torem tanimbar di bawah Komando Dandim 1507 Somlaki Letkol Infantri Rian Heriawan kala itu. Keberhasilan itu kini dilanjutkan oleh Dandim 1507 Somlaki Letkol Infantri Didik Teguh Waluyo yang telah dimulai dengan 200 biji benih dan 250 anakan torem sejak bulan November 2022 lalu dan akan ditanam pada akhir Januari 2023 ini. Adapun tujuan penanaman tumbuhan torem di Kodim 1507 Somlaki ini adalah untuk melestarikan tanaman khas endemik tanimbar, yang dimana tanaman ini hanya terdapat di dua tempat, yaitu negara Brazil dan tanimbar itu sendiri. Dimana pelestarian ini bertujuan juga agar masyarakat, khususnya tanimbar, dapat menanam tanaman torem sesuai dengan tempat dimana mereka tinggal. Bersama saya Serda Hajiman, Serda Hajiman ini adalah perjurit yang selama ini melaksanakan proses pembitan torem ini. Pak Hajiman, bagaimana ceritanya Pak Hajiman memulai melakukan proses pembitan torem ini? Terima kasih. Nah yang pertama memang dari kopi saya, saya kopi untuk berdodok tanam, kemudian di amkopi lupa jamannya Pak Rian dan Tim, beliau lihat kopi saya, makanya beliau arahkan saya untuk pembuatan torem ini. Beliau juga bawa saya ke Bogor untuk kultu jaringan, disitu setelah saya balik, saya mulai laksanakan program torem ini. Dari tahun 2017 sampai sekarang ini, sudah berapa banyak torem yang tumbuh dari kultu jaringan kehasilan ini? Dari tahun 2017 itu yang saya buat itu kurang lebih seribu pohon, kemudian disebarkan ke wilayah kolam batimura, ada di 3.1, terus di 3.3, ada di kolam batimura. Terakhir saya bawa ke kebun raya Bogor, 10 pohon maksudnya. 10 pohon, hidup semua? Alhamdulillah syukur di kebun raya hidup. Pernah dengar itu katanya dari Kodim 1207 Melati sudah berhasil mencertifikan kantor yang panimbarin ya? Sudah bu, itu dari Lipi. Lipi? Ada dari Lipi? Satu di bawah, satu di bawah. Satu di bawah, satu di bawah. Satu di bawah. Kemudian, untuk di beberapa tempat yang tanaman raya itu tumbuh semua, di beberapa tempat yang tadi Pak Haji menemukan itu, yang tanamannya kurang seluruh itu karena apa? Jadi gini dulu, itu kemungkinan besar pengaruh dari kerawatan juga. Karena kalau di sana kan yang rawatnya mungkin cuma hanya sebetul-sebetul biasa, ya otomatis tanaman itu pasti ada yang gagal, ada yang hidup juga. Kalau masalah tanah, kemungkinan besar sebenarnya sama. Tapi pada intinya itu kerawatan yang khusus saja di lingkung dimasuhi, kerawatan yang kurang khusus, makanya sebagian besar ada yang hidup, besar ada juga yang mati. Kalau misalnya pengaruh tanah, Bu, berarti semua mati. Oh iya, dari umum kerawatan. Jadi mungkin pengaruh kerawatan saja, Bu. Pak Haji Man dari, ini 200 yang semain. Pak Haji 200. 200. Dia punya peluang hidupnya berapa persen ini? Kalau misalnya kita ambil dari biji, itu saya nyatakan 100 persen dari semua. Dari biji? Dari biji. Kalau untuk kita ambil dari main cabut di hutan, ya saya katakan ya 50-50. Ada juga bisa sampai 80, tetapi kita dengan extra ketat perawatannya. Mengapa bisa begitu? Karena kalau kita cabut dari hutan, otomatis jaringannya sudah putus. Jadi untuk memulihkan jaringan itu, harus kita melakukan perawatan yang khusus. Pak Haji Man, saya lihat beberapa pohon ini, ada yang kemungkinan tidak hidup, ya. Pada saat pencabutan itu, tidak diambil sama-sama dengan tanah atau gimana? Ya memang benar, Bu. Kalau dari pencabutan itu memang tidak ada tanah lain lagi. Jadi cuma akar doang. Kadang-kadang akar serabutnya sudah tidak ada. Yang ada cuma akar tinggal. Jadi jarinya sudah putus. Jadi hari kita akan ambil perawatan yang khusus lagi, yang baru kita mulai bermajangnya. Tapi sebelumnya tidak dikasih tahu dulu ke para bagi misa yang mengambil bibit. Anakan yang dicabut ini supaya proses pengambilannya itu belum dikasih tahu, kan? Ya memang benar, Bu. Belum dikasih tahu sama para bagi misa yang cari bibit. Ya harus terlakuan seperti ini. Dikasih tahu, mereka yang dipintar bersama dan ramir, Perangkat cari yang mereka cuma, mereka aja cuma cabut-cabut-cabut dari sini. Jadi tidak dikasih tahu secara bulu. Baik, Pak Hadiman. Terima kasih atas waktunya, Teman Ibar Tanempar. Semoga pemibitan Torem Tanimbar di Kodim ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Tanimbar, para kepala desa untuk mari kita sama-sama menanam pohon Torem Tanimbar. Ini pohon endemik di Tanimbar dan punya nilai jual yang cukup mahal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!